Dari rekaman kamera pengintai ini, terlihat jelas sekelompok remaja melakukan aksi kekerasan dengan boh senjata tajam dan menyerang pemuda lain. Belakangan diketahui kejadian ini terjadi di Jalan Keramat, Banjarmasin Timur, Sabtu malam. Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Eru Alsepa mengatakan, terduga Tauran merupakan anak di boh umur. Tiga di antara diamankan di polsek setempat. Kejadian di Peju kesalahpahaman yang menyebabkan satu kubu tersinggung dan melakukan penyerangan. Adanya Tauran antar pemuda. Dua kelompok menggunakan peralatan saja. Untungnya dalam kejadian terekam oleh CCTV sehingga kita dapat lakukan proses penyelidikan cepat. Kita terjadi perkelahian ini berawal mula dari kesalahpahaman bahwa saudara RE yang tidak terima dituduh memukul adik dari saudara OJ. Sementara itu perbuatan melawan hukum lainnya juga terekam CCTV. Kali ini aksi pencurian telpon genggam oleh seorang wanita di Jalan Simpang Limau, Kelurahan Sungai Lut, Banjarmasin Timur, belum lama tadi. Ironisnya perbuatan itu ia lakukan dengan membawa dan disaksikan sang anak. Motif pencurian yang sudah 10 kali dilakukan MTR ini lantara melihat para korbannya sedang lengah. Barang curian pun lantas dijual dengan seorang penadah bernisah ZNB yang juga turut diamankan polisi. Jadi untuk pencurian yang pun dilakukan sama perempuan, sudah beberapa kali sekitar 10 kali lebih. Kemudian setelah dapat dia melakukan panggilan tersebut, baru dia diserahkan atau dijual kepada penadah perempuan juga yang berikutnya. Nah sebetulnya itu baru dijual ke tempat tempat lain yang pada umumnya. Seperti itu. Nah sepertinya dia ZNB. ZNB dulu masih ini, setelah itu disitu ada kesempatan, nah disitu dia akan melakukan kejadian tersebut. Seperti itu. Keduanya dikenakan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di Dabegasari dan Jen Palai Piduta TV, Banjarmasi.